Sebenernya ketemu Roger. Halusnya. Halusnya yang asasin sebenernya kan. Karena burstnya kan. Nah sekarang Coach Casius. Ketika kamu berhadapan langsung dengan Onyx. Apa yang sangat membuat Onyx selalu megang dari segi snowball yang sulit banget diambil sama orang. Temponya sih Onyx jago banget jaga temponya kan. Jaga tempo? Jaga tempo setelah Turtle 1. Jaga tempo setelah Lord pertama. Meskipun ke Steel? Iya pressernya tuh gak hilang. Mereka selalu dapetin sesuatu buat ditukar sama objektifnya. Oke. Tapi muncul Fanny, Collius. Tiga ping atas lebih suka yang mana? Jujur Onyx sih. Karena memang early gamenya bakal kuat banget sebenernya. Apalagi dengan adanya Fanny. Mungkin Turtle pertama yang dimainkan Onyx adalah mereka ingin mencoba untuk melakukan pick off. Dengan adanya Fanny. Karena memang habit dari user Fanny adalah mereka ke arah Gold Lane. Untuk makan Gold Lane-nya dibandingkan mengambil Turtle pertama kan. Oke tapi sebelum ke Coach Casius. Ada L Region Data bahwa Matilda menjadi hero. Yang memiliki ping dan band rate tertinggi selama regular season. Ampil Filipina season 13. Ampil Malaysia season 13. Ampil ID. Dan termasuk ke NST Spring 2024. Tapi sekarang tidak ada. Tidak ada. Hilang. Matilda-nya hilang. Kalau menurut gue pribadi sebenernya ini ada efek. Karena Barats juga yang sedikit diperlemah. Dan option dari yang ingin mereka mainkan adalah bukan menggunakan tank jungler. Apakah dengan 3 ping atas tersebut Coach Casius juga setuju menuju ke Fanatic Onyx? Sama sih. Tetap early game itu segalanya buat di Onyx ya. Buat Onyx. Kalau buat EVOS ya sebaliknya. Gue tetap lebih suka EVOS dengan gaya main yang biasanya. Post satunya ada di Gold Lane. Dan ini bisa kejadian juga. Tapi kalau dari grafik 3 hero di atasnya gue tetap pilih Onyx. Tapi gue malah terbalik sih. Gue lebih suka mungkin dalam 3 draft pick dari sekarang Onyx terlihat lebih kuat. Tapi malah gue melihat Onyx jadi punya celah untuk bisa dimakan di sini. Oh ya jelas. Memang kita bisa lihat. Kayaknya ini sangat kuat dengan faninya. Tapi sekuat-kuatnya kayak diketikah pressure early. Dari faninya gak bisa dapetin split plus farming purple. Gak usah apa-apa dia. Setuju banget Ranger Mas. Jadi ini resiko yang cukup tinggi dari teman-teman fanatic Onyx. Kalau sampai EVOS Glory yang benar-benar dapetin early tempo. Nekan ke arah Onyx. Bahkan sampai gak ngasih purple buff ke Kairi. Apa yang akan Kairi lakukan? Ini yang bakal menjadi pertanyaan. Oke oke. Tapi apakah bakal ada hero cover yang bisa pegangin Assassin lagi? Apakah pick keempatnya akan menuju ke arah Ruby? Karena ini battle of Assassin. Coach Casius. Jadi kemungkinan untuk hero-hero stopper kayaknya bakal bisa bermuncul dalam game kali ini. Ya harusnya tetap untuk protect Parsha-nya ya. Pasti yang gue cari adalah hero yang bisa protect Parsha di sini. Ah edit juga termasuk pilihan. Edit dan Ruby salah satu hero fleksibel. Jadi diambil keempat juga bagus. Karena bisa ditukar juga kan BXP. Ya main galak bisa. Untuk jadi cover juga nantinya bisa. Lumayan enak. Tapi so far menurut gue ya. Edit mungkin bukan sisi pasti yang 100% kena gitu loh ke Nolan. Jadi jawaban untuk Nolannya gimana nih Goh? Tapi edit kalau connect kan 4 second loh. Itu crowd control yang sangat amat lama. Dan itu bakal kebuat follow up dari temen-temen enak banget karena Nolan. Memang gak pasti. Tapi dengan mekanik yang dimiliki sama Key Boy. Jika digunakan oleh Key Boy. Ini bakal berbahaya banget sih buat Nolan. Dan bahkan kita melihat Kari secara tidak langsung adalah sebuah jawaban yang didapat di EVOS Glory. Tapi ketika di depan edit Kari ini gak terlalu berarti loh. Gak terlalu berasa Profesor. Dia akan kena deal damage juga kondisinya. Ya tapi seenggaknya ada stopper yang diambil ya sama temen-temen dari EVOS Glory. Tadinya aku malah berpikir antara ke Franco atau Kaja. Karena itu kayak lebih pasti lagi untuk bisa menangkap karavaninya. Last pick. Apakah akan menjadi hero nya Key Boy ini? Polius. Mereka butuh frontliner sih B. Kalau dilihat dari hero yang seperti sekarang. Mereka sangat membutuhkan badan. Karena edit dengan Pramaurat. Dia bakal menjadi mode range. Dan memberikan DPS. Jadi gak ada hero depan. Oke berarti kita bisa sakut palkan kalau edit ini adalah secondary carry lift. Oh game tapi edit ini akan di nomor dengan Barats. Yang muncul di last pick Kolius. Dengan Barats yang ada di last pick. Hati Kolius jatuh kemana. Wah. Aku rasa entah kenapa ya game kedua bisa jadi milik EVOS. Kalau mereka bisa neken early gaming. Ya aku juga setuju makanya tadi aku sempat bilang kan. EVOS malah punya power disini. Di mana yang terjadi? Kalau ya sama sih tetap di onyx. Kalau ngomongin early game tetap onyx di atas. By data tetap di atas EVOS. Di atas data tetap onyx. Kalau misalnya dari Casius Profesor KB. Salah satu analis special Indonesia. Untuk season ini silahkan. Apa pendapatmu? Aku juga kayaknya draftnya lebih suka EVOS Glory sih. Tapi masalahnya karena carry single target. Mungkin itu akan menjadi malapetaka ketika team fight besar. Oke berarti bisa dibilang. EVOS kuat. Onyx punya celah. EVOS punya lobang. Sama-sama punya faktor sih. Yang harus diambil. Dan karena keduanya Assassin. Ini bakal menarik banget ketika udah mid to late gamenya. Siapa yang akan mengambil resiko? Dan siapa yang akan mendapatkan hadiahnya? High risk, high reward. High risk, high reward. Mampu kah EVOS? Mengamankan game yang kedua? Atau cast? Panatic Konix? Mendapatkan keselan juga. Dan nepel playoff. Baru tabutang aja. Semakin malam, semakin ramai kali ini. Sudah mulai penuh juga. Dari Velodrome kita. Balik lagi nih kita bakal bahas untuk Assassin dengan patternnya. Bekairi. Start oren. Ya dia start orange. Kayaknya dia menghindari untuk adanya invade terhadap jungle. Dan mengingat bahwa turtle-nya ada di bagian top lane. Jadi rotasinya akan fokus ke area bottom lane juga setelah dia mendapatkan purple. Dan satu halim. Lim yang bilang. Rotasi unik dari Anavel. Itu yang dihindari kairi. Iya kan? Dia gak mau sampai tiba-tiba jungle dia diambil. Kalah start lagi. Dari sisi emblem. Ya Barat's basic common emblem. Dan ini udah kayak siap banget untuk mati sih Velodvi. Kayaknya bakal jadi badan banget. Pure badan. Dan sampai-sampai mungkin kalau kita melihat dari rotasi awalnya. Harusnya Wilderness Blessing. Hanya akan digunakan oleh Sans. Dengan rotasi cepat dari wings by wings. Itu kayaknya bakal terkoneksikan banget. Agar rotasi dari fanatik onyx bisa lebih berjalan. Dengan three man move. Atau bahkan yang paling buruk adalah four man move-nya. Oke gold lane juga nih harus jadi pusat perhatian. Karena ya balik lagi kairi. Roger di awal tuh menurut gue salah satu gold laner yang cukup kuat dan susah banget dilawan. Ya tapi kalau ngomongin sama kairi. Mainin talking dengan pasif ya. Dan lihat disana. Bahkan slow good. Terkena pressure. Kyrie. Melihat karena energi. Alah akan coba didapatkan. Dari first blow. Unapail. Dengan positioningnya. Dengan dia nge-camp disana. Dia tahu after move yang dilakukan Kyrie. Setelah cutthroatnya gak berhasil. Belok ke kanan. Ternyata jawabannya malah tumbang. Kehabisan energi. Itulah yang tadi terjadi. Tapi ya sih. Dia cukup lama bertahan dan Dream. Oke Dream. Sangat coba dipoking. Damian yang diberikan oleh Sans. Kondisinya kali ini Sans selalu memberikan pressure terhadap romernya. Karena Alphanotik Onyx sadar. Kalau Dream itu bahaya. Ya ya. Kelihatan banget dari gerakannya juga. Cuma agak berbeda sekarang nih. Karena Kiboy-nya bisa bermain bebas dengan Sans. Ya gak cuma itu sih. Karena dua-duanya Assassin jungler. Jadi harusnya perebutan objektif akan sangat menarik. Karena mereka gak bisa lama-lama untuk pegangin tertulunya. Mereka harus bisa fokus kepada kill. Karena kill dari Assassin adalah objektif. Oke langsung menangkapkan seorang Anupel. Defense menjadi pilihan utama. Dapat kepinatin Sob. Menutup pasukan dari Tempratik Onyx. Meskipun begitu Kiboy. Dan juga Kiboy masih mendapatkan turkulnya. Karena para pasukan dari tim Meebos Glory mereka kehilangan Anupel. Dari sosok dari Dream. Kali ini gak ada calon untuk pulang. Tapi Klawkun. The best thing yang bisa dilakukan. Dan dalam menghentikan pergerakan dari Kiboy. Untuk tidak masuk lebih dalam ke dalam Meebos Glory. Oke korban yang tidak bisa dihindarkan dengan lasitnya B. Ada di Kiboy loh. Iya iya iya. Mungkin pada gak expect juga. Karena memang pada intinya Fnatic Onyx yang mendapatkan turtle-nya. Tapi gak cuma turtle sih menurutku. Keuntungan yang berlempat ganda. Karena akhirnya ada revenge kill. Dari Anupel. Dengan targeting dari Lutfi. Yang detonas welcome-nya dia flickerin. Yang sebenarnya Fluffy juga melakukan hal yang sama. Karena dia menutup ultimate dari Suns dengan Federal Archstrike. Tapi dia bertukarannya gak worth it. Oke tapi Anupel disana. Mal tidak mau menurutkan dengan ada Kiboy. Satu poin kill akan didapatkan. Dan one last hit dari Klawkun. Ini dia. Setidaknya Kiboy harus dipanis. Dia udah mengeluarkan flicker. Dia udah all in di depan sana. Ketika ada Sarto. Kalau gak dipanis juga dia akan berbahaya. Tapi ketika kondisinya kali di Lutfi. Berhasil membuat para pasukan dari tim Iphos Glory. Kehilangan Fluffy. Jangkar utama Iphos Glory. Timing yang begitu tepat. Terlihat tadi di bagian top lane. Detona yang betul-betul pas banget. Dengan pattern dari Kairi-nya juga. Tapi untuk XP-nya cover masih oke lah. Seperti biasa. Mungkin akan dikasih ke Kairi nanti. Apalagi dia atas menitima. Plating-nya aja dari awal dikasih. Plating-nya di XP-nya ya. Karena mungkin teman-teman dari FNC sadar. Ketika mereka melakukan rotasi ke gold lane. Yang itu kan ada damage reduction 35%. Dan itu sangat-sangat besar secara angka. Jadi FNC menghindari teamfight yang cukup beresiko. Apalagi di bawah itu red. Jadi mereka lebih membiarkan Kairi. Mendapatkan keuntungan dari XP lane-nya. Makan terus Fluffy-nya biar gak bisa punya badan. Oke. Sudah jadi item pertama. Heptasis untuk Kairi. Targeting-nya nih. Sebenarnya gold kan ini bisa jadi makanan. Tapi dari tadi gue belum lihat ada gerakannya ke sana. Bahkan Anaven kalau kita lihat dari perbandingan item-nya. Dia juga belt ke arah Hunter Strike. Jadi sebenarnya dia juga punya rotasi. Dan ini dia yang akan menjadi seni dari permainan di game yang kedua. Karena memang Assassin versus Assassin. Siapa yang skill shot-nya lebih on point. Tentunya dia akan bisa memenangkan pertandingan. Karena kedua jungler ini. Assassin ini. Gak punya efek imun seperti Hayabusa atau bahkan Link. Oke, The Rising Heroes, Anavel. Tepat saat-saat memberikan damage yang cukup besar. Tapi tidak pakai K-Boy. Akan ditemukan. Tampakkan The Power of Retribution. Kali ini ditangan dari seorang Anavel. Ditumbangkan begitu saja langsung instan. Tidak ada punish. Dia memilih untuk mundur. Menunjukkan ke Fluffy. Tampak ke Fluffy. Tampaknya perempuskan arti penatik. Yang harus kehilangan Lot-B. Dengan saat instan damage yang diberikan. Menang-satunya berikan dengan damage. Dan soal Anavel. Kasusnya kakal. Kairi. One last hit. Saja bisa mendapatkan Anavel. Tapi ingat. Inilah kegunaan Heptasis. Kalau dia gak bermain agresif. Rugi dewas Heptasis. Oke, satu buah momen membalikan keadaan juga. Dan lihat pelapis. Zone out-nya gak berhenti sampai sana. Masih bisa manen dengan Retribution. Oh, Dream. Sakara-Tulmau. Jangan lupakan. Ada Vendor Westlake. Dan Vendor Westlake. Berasal dihindarkan oleh Sarah Clames. Mereka melakukan pressure di arah Bottom Lane. Tidak melepaskan sedikitpun. Dan bahkan konsul game ini diberikan luster Key Boy. Dimana keberadaan dari Key Boy kali ini masih coba diperhitungkan. Dengan kondisi yang terlalu lama di arah Bottom Lane. Dan Fluffy datang. Ini tandanya akan ada event yang sangat besar. Mereka memilih tubuh under sandwich game yang akan terjadi. Kembali Key Boy yang akan menjadi pilihan utamanya. Brable World on Defensive. Kembalikan-kembalikan dengan Fluffy. Yang kali ini tidak memiliki penalti. Dan juga blinker yang akan menjadi korban. One last hit. Fluffy still survive in the Bottom Lane. Tidak ada korban 6 kali. Kyrie! Sandwich gaming. The heroes from Fanatic. Kyrie! Dan Kaunen Renata akan mendapatkan 1 moment yang kembali. Mereka dicabik-cabik. By time yang terlalu mahal. Dan Onyik membuat sang macan di dalam kandang. Efek teror yang begitu kejam. Fanatic Onyik hanya memberikan pressure saja. Tidak mendapatkan objektifnya. Mereka tidak bertarung di bawah turret. Tapi mereka meng-cancel banyak recall yang ingin dilakukan oleh Evo's Glory. Mereka membuat Evo's Glory ragu-ragu untuk pulang. Dan sekarang hanya Annavel yang tersisa untuk bisa keep up dengan gold. Karena dia selesai dengan 2 item. Heptasis dan juga adanya Hunter Strike Endless Battle. Sebagai bonus dari cewek karena memenangkan Tiffed di area bottom lane. Wah tapi klasik dari Kyrie. Heptasis Blade of Despair ini yang gue suka dari faning-nya Kyrie. Selalu fancy. Langsung cari damage terbesar. Oke tapi nampak. Amo battle terbesar. Ki boing. Tidak masalah penaltus. Hanya mendapatkan 2 saspemas. Kau pemberikan. Dan bakat naik cover. Mereka mengempel. Terasa menyelamatkan Evo's Glory. Setidaknya dengan kehilangan 1 poin kill. Mereka mendapatkan Tartal. Tetapi ingat fanatik onyx tidak akan bisa meninggalkan begitu saja. Mereka masih mau lebih. Bahkan kalau bisa mereka akan bertukar dengan lebih banyak lagi kerugian di tangan dari tim Evo's Glory. Tangan purple buff-nya sudah mulai diinvasi. Maaf kalau purple buff di tangan dari tim. Dan fanatik onyx ini bahaya banget. Karena Anavel harus tumba dan nge-like and bounce from cewek. Wow Turtle yang bisa didapatkan seakan tidak berguna bahkan pressure. Dari fanatik onyx tidak berhenti mereka mau ambil mid-nya. Dan maka kalau bisa kita bilang ngomongin fanatik tanpa purple buff itu emang sulit. Tapi jangan lupakan dengan adanya seorang Nolan tanpa purple buff. Dia tuh rumpu banget. Ya ya Nolan tanpa purple buff sulit sekali untuk menggunakan gouch-nya. Apalagi kita tahu sendiri purple buff sempat mengalami nerf. Penggunaan energi cost-nya. Jadi 20% dari 25%. Sehingga secara gak langsung sebenarnya Nolan juga kena nerf. Karena memang penggunaan energinya tetap gak dikurangi. Sementara Vani dari Kairi semakin scale up. Semakin lama game berjalan. Semakin banyak steel cable yang dinaikkan levelnya. Energi penggunaan dari Kairi makin lebih efisien. Dan Blade of Despair. Itu dia item kedua. Item yang begitu mahal setelah tough goods dia selesaikan. Agar tidak terkena efek CC dari Ruby. Tapi ya dibalik semua permainan Onyx. Memang tidak bisa dipungkiri. Godmaner. Raja tanpa mahkota. CW selalu memberikan pressure. Dia ngeoutplay. Dia ngemake play Lim di dua game seperti ini. Bahkan kayak pressure di bawah tadi. Itu ada salah satu dari pasifnya CW loh. Yang membuat semuanya jadi kelihatan. Karena darinya pada low kan. Itu yang membuat teror yang Skabe tadi sempat bilang gak berhenti dari Onyx. Itu teror yang mengerikan si Lim. Ini benar-benar teori pressure lebih dari objektif. Yang mungkin sering kita dengar dari Coach Adi. Dan game plan tersebut berhasil dijalankan sebagai tim dari Fnatic Onyx. Yang selesai dengan beberapa item termasuk Green Dragon Spear juga kali ini. Oke tapi nampaknya dengan Fnatic Onyx. Mereka berjumpa dengan Black King. Klawkun walas hit. Klawkun ini nampaknya membuat seorang Klawkun harus mundur. Terlalu banyak soft skill yang keluar. Membuat pasukan dari tim Fnatic Onyx. Kalau mereka punya momentum untuk mendapatkan Lord kali ini. Mungkin itu hanya bet aja. Masalahnya gak ragu sama sekali. B. Suns pake flickernya untuk offense. Ya ya. Beberapa kali bahkan kita melihat yang ketrigger flickernya juga adalah Dreams. Jadi ketika Dreams gak punya escape mekanism dari flicker. Otomatis teman-teman dari Fnatic Onyx akan lebih berani untuk menabrak. Dan seperti biasa Fnatic Onyx. Tempo di early game dan tempo adalah kunci dari mereka. Makanya nih early gamenya aman. Untuk lane jauh nih B. Kita bahas dikit soal landing management. Ketika Anavel bertemu dengan Kaede. Di posisi seperti ini Anavel akan terjepit. Tapi gak ada solusi lagi B. Apakah lane jauhnya akan dibiarin? Kayaknya kalau dibiarin masih oke sebenarnya. Karena Anavel setidaknya punya rush loop meter. Jadi kalau kita akan melihat 1v1. Kayaknya mungkin masih bisa disolve dengan adanya shield absorption. Tapi kayaknya gak begitu lama sih Lim. Harusnya untuk Anavel sendirian. Aku lebih suka kalau seandainya Anavel bareng sama Dreams jalannya. Jadi akan ada stopper. Kalau nanti Fanny dari Kyrie mencoba untuk melakukan solo kill di area top lane. Oke 3-2 berarti ya. 3-2. Ada yang nge-backup sama Daytona. Masukkan untuk Jukar seorang Flavie. Target pertama mereka dengan all-in. Dia mencari berikan. Nampakkan Flavie kita jalur untuk pulang. Tidak ada Flavie. Kita ada jangkar gaming. Nampakkan disana. Free hit dari seorang Kyrie. Membuat tim dari 7-8 kodik. Terus berhasil mendapatkan keunggulan dengan sangat banyak dan berlipah. Dan bahkan dia yang bisa set up temponya. Gua mau Lord sekarang. Gua mau Lord nanti. Gua mau Lord di menit 12. Dan yang penting adalah invite jungle-nya yang gak berhenti. Itu dia pertukaran kedua XP Rainer. Tapi kalau dibilang worth it. Sebenernya skill yang terbungu lebih banyak dari Onyx. Betul. Tapi lihat disini Prance. Nyaris. Dengan kondisi dia tidak memiliki flicker. Hampir aja dia bisa ditumbangin. Memang skill dikeluarkan lebih banyak daripada Fnatic Onyx. Tapi lihat. Ketika Lutmi berhasil menutup jangkar dari tim Evos Flavie. Evos bahkan gak punya taring untuk gak gigit Fnatic Onyx. Seperti biasa ya. Ketika Flavie bener-bener dihajar habis-habisan. Sekalipun dia punya immortality tuh temen-temen dari Fnatic Onyx gak akan membiarkan Flavie stay. Di dalam tim fight besar. Karena dia punya peran penting dengan penalti zone. Sangkar. Dia bisa meng-cancel gerakan dari Suns juga ketika memiliki Vader Airstrike. Makanya dari tadi Suns posisinya di belakang banget. Biar dia gak kesentu juga dengan menggunakan penalti zone. Itu loh Flavie ya. Selalu ada pertukaran ketika lawan mau makan Flavie. Tapi Flavie lagi-lagi. Lagi-lagi Flavie akan menjadi target utama. Ketika Flicker dipakai untuk defensif. Itu sebuah keuntungan untuk siapa? Suns. Nah jelas-jelas. Lordnya pun masih bisa kereset. Jadi masih aman sekarang. Pressure masih ada di Onyx. Ya itu dia yang kita sempat tadi bahas. Ketika megang tempo. Ketika Flavie yang tumbang dan bahkan sekarang Flicker yang keluar. Yang megang tempo. Penatik Onyx tinggal pilih. Mau Lordnya sekarang atau menit ke-12. Itu urusan gue. Ya 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 mereka yang pegang kendalinya ya. Kendali penuh. Dan ini yang menjadi pembeda ya. Antara tank jungle versus tank jungle. Dan juga assassin jungle versus assassin jungle. Gak bakal ada yang lama-lama buat pegangin Lordnya. Karena itu akan beresiko tinggi. Ketika pemain assassin pegangin Lord. Tanpa ada kalkulasi yang tepat. Eh bahkan jatohnya kayak ya expilennya. Yang bakal ngedance gitu kan sama Lordnya. Dia yang akan nahan badannya dulu. Tapi bakal dikomet sepertinya. Dikomet begitu saja dengan retribution dari Kyrie. Nampaknya mereka akan menuju ke selawang Flavie. Tapi kalo Flavienya tadi dimakan. Dengan kondisi Luffy udah memiliki flicker. Dan Flavie sebaliknya. Di saat Lord muncul. Mungkin akan bisa one strike plus lagi. Masa dia free nih Lordnya deh. Bener-bener gak ada kontes. Iya ya. Kalo mau dikontes kayaknya buy item aja. Ini udah bener-bener ketinggalan jauh. Rata kanan semuanya. Fanatic Onyx unggul secara gold. Dan itu yang membuat temen-temen dari Evo's Glory. Kayaknya agak sedikit ragu. Untuk bisa maju ke depan. Sekalipun Flavie. Karena Flavie udah gak punya flicker lagi. Dan kalo kita ngomongin banyak item. Next. Harusnya bakal menuju ke Antik Wiras. Karena Blade of Despair. Sudah ada di tangan dari CW. Dan dua burst damage. Kayaknya harus secepat mungkin. Mungkin kalo bisa Flavie mengaman ke Antik Wirasnya. Dia scannen banget. Dan bahkan kita liat di sini. Anavel malah berbanding terbalik. Dengan item rose gold matter yang dia miliki. Dia butuh tindakan preventif. Tiba-tiba ada game-game kembali terjadi. Tapi Dreams. Di arah bottom lane. Mencabung tembaitan. Sedangkan di arah top lane. Membiarkan Lordnya seorang diri. Dan cepat dengan saat selesai. Tapi yang dipastikan satu hal. Dari tiga lane-nya. Mereka dorong semua. Timing gak begitu tepat juga. Sebetulnya untuk Kyrie tadi. Karena purple buffnya habis. Jadi dia harus ngambil purple dulu. Tapi untuk next wave-nya. Masih mau digiring oleh Fnatic Onyx. Dengan adanya kondisi kali ini. Ada Fnatic Onyx. Mereka juga tidak bisa terlalu terburu-buru. Lihat. Bisa dilakukan dengan kacutnya gagal. Kyrie. What are you doing, Kyrie? Terlalu banyak mendapatkan damage dari Tarte tadi. Satu buah mistake. Yang sebenarnya goldnya langsung swing. Lumayan loh, Be. Lumayan banget. Karena mau bagaimanapun. Dan Kyrie juga merupakan damage dealer utama dari Fnatic Onyx. Dan yang mendapatkan poin tersebut juga ada branch di dalamnya. Jadi asis tersebut akan di-convert menjadi Wind of Nature. Dan Wind of Nature adalah item penyelamat. Ketika berhadapan dengan Kyrie dan Cewe. Kali ini empat melawan lima. Evos Blue ribet cuma mencari poin-poin. Mencari poin tambahan tapi liat final misalnya kagal dari sana Fluffy. Membentukkan tim Fnatic Onyx. Mereka berhasil ditumpahkan dengan Lutfi. Tapi ditukar dengan Immortality Sang Jankar Fluffy. Itu tidak cukup. Karena Anaville. Ini dia kesempatannya. Winter Traction not safe today for this time untuk Sun. Taman tidak dapatkan. Kyrie-nya udah mulai datang. Anaman jadi target utama. Dan eksekutor. Ini dia. The Galvin Winata. Pejemoto mendapatkan beras. Pejemoto dikejar begitu saja. Serigala haus akan darah. Dan Galvin Winata. Membuat beras. Bahkan mundur ketakutan. Tiga member yang harus hilang dari Vos Glory. Tidak ada Kyrie. No problem. Masih ada Cewe. Masih ada source damage yang bisa diberikan. Bahkan dengan dua member kali ini. Vos harus melakukan defense. Oke tapi ini tidak bisa diperkiri. Kita lihat permainan yang sangat luar biasa. The Gold Liner. The King Gold Liner tanpa makgota. Calvin Winata. Wow. Permainan teamfight 4 lawan 5. Dan Fnatic Onyx masih mampu untuk memakan tiga member. Bahkan dari Vos Glory. Memenangkan kuantitas mereka untuk teamfight panjang. Dan ternyata Anavel lagi-lagi harus menjadi korbannya. Walaupun tadi Rose Goldmater udah aktif. Tapi ternyata shield absorbnya gak cukup. Untuk bisa membendung bagaimana Lethal Ignition. Dan Kethroth yang begitu menyedihkan. Damagenya dari Kairi. The Blade of Despair. Membuat damagenya makin berlipat ganda. Dan kali ini kendali tempo. Seharusnya masih dipegang sama Fnatic Onyx. Dan Dreadnought Armournya juga lumayan lah ya. Tipis-tipis untuk memotong damage. Biar kalau satu lawan satu masih aman. Tapi lagi-lagi Lord yang dipegang. Pressure-nya tetap sama Onyx loh. Bisa di-reset kapanpun mereka mau. Dan untuk Evo sekalinya mereka mau ngintip. Iya mau gak mau mereka harus all-in juga. Gimana Lim? Yang punya kendali Fnatic Onyx suka-suka gue. Itu dia. Benar. Kapan mau dia reset? Kapan mau dia start lagi? Temponya terserah mereka tapi conceal play. Oke conceal play. Mereka coba untuk melakukan menyisir ke dalam sungai terlebih dahulu. Oh Kairi Show. Dengan permainan kondisi seperti ini. Kairi Show di arah top line membuktikan. Kalau team Fnatic Onyx tidak akan melakukan all-in terhadap humor. Wah ini Fnatic Onyx kayaknya lebih ready sih. Dalam permainan Assassin versus Assassin dan T-Fight. Oke T-Fight kembali terjadi. Dan satu hal yang cukup mahal diberikan kali ini. Kalau aku no purify gaming. Flavi target utama. Budi ke dalam bilakang. Penalti zone for nothing. Nampaknya lihat di depan sana. Para pasukan dari team Fnatic. Mereka mencabat-menumpangkan Lave. Dengan Flavi yang mundur. Tapi untungnya satu hal. Sto flicker dari pelapian keluar. Trigger disiplin yang sangat baik. Itu dia. Tidak ada korban. Kebetulan memang CW-nya tidak berada di daerah sana. Karena eksekutornya ada di CW. Iya, iya, iya. Dan bahkan 7.000 damage. Sebenarnya Brunz disini udah cukup banget untuk bermain dengan front to back. Tapi Brunz juga harus menjaga posisinya. Karena ingat ada feather airstrike disana. Range yang begitu jauh dari Sans. Akan sangat-sangat mudah untuk menjangkau. Di mana keadaan dari Kari. Yang dia hanya mengandalkan phantom step. Bukan flicker. Oke tapi nampaknya. Kita melihat ada sedikit showing map di area bottom lane. Memberikan informasi yang sangat mahal untuk tim Fnatic. Kalau ini ke Anavel. Dia juga gak boleh sembarangan show. Kita gak tahu di mana Keyboy berada. Dan ini bukan Nolan yang dulu dengan imunnya. Iya, dia udah gak bisa debuff lagi dari event stunnya. Cukup terancam memang. Tapi jujur ya, entah kenapa nih. Kayak pressure landing jauhnya lama-lama makin berbahaya untuk info sendiri B. Iya, karena mereka juga harus mengorbankan Anavel kan. Untuk menuju ke bagian top lane. Tapi sekalinya Anavel show up di area top lane. Pasti Lordnya bakal di acak-acak sama Fnatic Onyx. Ditarik ya biar Anavelnya datang sini dong. Dan jauh jawab dan langsung anjur. Berjugar Sorokwabi kembali menjadi pilihan utama. Penalti zonenya masih for nothing. Sedangkan di depan San Anavel. Pucup-pucup tidak akan preventif. Berjugar Sans. Dan masih gagal. Mereka untuk mundur. Damage yang terlalu besar diberikan oleh seorang Brunch. Membuat tim penatik Onyx. Mereka harus mundur. Sedangkan lihat Evos Glory. Tidak ada tumpang sama sekali. Dan Lord kali ini bisa di tangan mereka. Dan pada kontesan Evos Glory. Attack the Lord. Ini dia TakeOver Lord. Yang cukup menarik dari Evos Glory. Bermodalkan satu poin kill terhadap Lutfi. Mereka membalikan keadaannya. Dan Immortal juga gak hilang. Kayak ini. Kayak ini gagal untuk memberikan skill kill. Di depan San Ana. Tidak terlalu beruntung. Karena yang datang ke arah rumput terlebih dahulu adalah yang keras-keras. Tapi menurutku yang tadi menjadi fokus adalah ketika Lordnya gak jadi Lord Evolve dulu. Dan mereka memilih untuk Lord Enhanced saja Lim. Oh Lord yang agak cukup lembut nampaknya untuk kali ini ya. Ya mungkin kondisinya tadi B. Yang mungkin momennya gak bisa terulang lagi. Jadi mereka langsung all in. Dan dengan Lordnya dua tarut di arah mid lane. Langsung hilang bahkan dengan Lordnya masih jauh banget. Oke. Ini menjadi keuntungan yang sangat mahal untuk Evos Glory. Drek harus bisa memegang momentum seperti ini. Dan bahkan kita bisa bilang. Mid to Red yang dimana menjadi sans tempat nge-camping. Udah hilang dan tidak ada part-part untuk Kairi. Makanya nih. Winning kondisinya udah mulai terbuka B untuk Evos. Oke. Dan sekarang tinggal bagaimana caranya untuk eksekusi dari Evos Glory. Karena mereka udah pegang kendali. Jangan sampai mereka membuat mistake atau melepas advantage. Oke. Lord di arah top lane. Sayang sekali tidak diselesaikan dengan sangat cepat. Apakah ini menjadi beta? Bahkan tidak pasangan penerit saya free. Dari seorang loot pin tidak bisa merasa menahakan semua damage yang diberikan. Unduk ke arah belakang dan bahkan Dream di sana. Immortality harus pecah. CW balik lagi sedikit tidak sedikit. Terangkan coba maju. Mencoba atau menghajar. Menginggis lebih sedikit dan bahkan kill. Langsung menanggalkan seorang crossbow. Oh dibalik ini. Ini dia Calvin Winaka. Dan langsung menanggalkan triple kill. Menuju ke arah seorang Dream. Oh no. Looking for Maniac. Oh my god. Ini pencana. One straight push is Rilka. Fanatic Konig. Membalikkan kembali seluruh yang dimiliki. Dan untungnya gak ada wave minion. Itu dia empat member dari EVOS Glory. Yang harus hilang menyisakan satu member saja. Kalian dengan respon time. Yang jujurnya lumayan lama. Oke Anavel punya Immortality apa ya. Tapi apakah ini cukup? Karena tidak ada teman-teman dari EVOS Glory. Empat melawan satu posisinya. Karena stunts akan pegangin untuk wave minionnya. Oke wave minionnya akan dipegangin oleh seorang stunts. Tentang mereka akan coba untuk fokus menuju. Karena seorang Anavel yang juga best turretnya dengan sangat instan. Sangat hilang. Dan terjadi lagi. Fnatic Konig. Satu buah momentum saja. Yang mereka butuhkan. Satu buah garis lurus. Empat member yang tumbang menyisakan Anavel. Gak bisa defense. 2-0. Fnatic Konig.